Proses pendaftaran identitas kependudukan digital atau IKD di Kabupaten Batanghari sampai saat ini belum maksimal. Dari total 207.214 orang yang telah memiliki dokumen kependudukan, baru sekitar 1,6% saja yang terdaftar. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di seputar Jambi kali ini. Dan Anda juga dapat mengakses berita-berita kami di channel Youtube Jambi TV. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Tri Andika undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan Jambi TV, kebanggaan kita. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batanghari sampai saat ini masih terus berupaya memaksimalkan proses pendaftaran identitas kependudukan digital atau IKD bagi warga yang belum terdaftar. Sebab hingga saat ini baru sekitar 1,6% warga yang telah mendaftar di aplikasi IKD. Kondisi ini diakui oleh pelasana tugas Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Batanghari, Ref Lizer, bahwa dari total 207.214 orang warga di daerah setempat yang telah memiliki dokumen kependudukan, baru terdata sebanyak 3.344 orang yang terdaftar dalam identitas kependudukan digital. Jumlah ini diakui sedikit bertambah dibanding awal Oktober lalu yang hanya berjumlah 2.558 orang. IKD ini berjalan normal lah padanya, tapi kalau KTP memang kami agak ada target yang kami capai untuk pemilih pemula yang belum punya KTP. Di 14 Februari nanti dia ikut milih, itu harus kami berikan dia ke KTP sebagai syarat untuk milih. Sejauh ini berimbang, kalau di sini berimbang. Setelah bikin KTP, dia pengaktifkan IKD. Sampai saat ini sudah IKD 3.344. Dinas Dukcapil saat ini masih terus berupaya menyebar luaskan informasi terkait manfaat identitas digital kependudukan serta meningkatkan pelayanan di tengah masyarakat. Sebab program yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat ini akan sangat bermanfaat sebagai transformasi penerapan teknologi informasi dan komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan serta dapat mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik. Pirdana Atrio, Jambi TV Jambi TV